Halo semuanya Apa kabar? Kembali lagi dengan gue Rejami Akbar Yang gak keliatan mukanya Disini gue balik lagi untuk Memberi sedikit Tips dan triks Untuk membeli games Di Clash Royale Untuk anda yang gak punya Kartu kredit tenang Saya akan memberi tipsnya Nah kita lihat dulu ya Disini kan Kalau misalkan kita Mau beli Games Ada harganya 15.000 75.000 149 200 dan sekian sekian Kalau kita belum punya kartu kredit Gak bakalan bisa Kebeli Tapi disini gue bakal Kasih tau Buat Lulus semuanya Tenang saja Nih kita coba dulu ya Kalau Gak Pakai pulsa Bisa gak beli Tapi ini akun gue Sudah terdaftar Masih bisa Nah jadi gini Aduh koneksinya lagi Ini kan aku Gue Udin Payment Provider XL Exis ya Jadi gue kalau misalkan Waduh Gem bukan tinggal 74 tuh Gue mau beli Gem Itu kalau kita punya Pulsa Bangsa 20.000an Soalnya kan kalau pakai Pulsa itu ada PPNnya Nah kita coba nih ya Kalau misalkan nanti itu Tinggal masukin Paswarta ya kan Sekian 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 gitu Tinggal filmasi Nah disini kan Udah langsung jadi Nanti gue bakalan Kasih tau Kita keluar dulu ya Buat kalian yang Belum tau Beli games Game Clash Royale Kita keluar dulu Kita masuk ke Playstore Kita buka Menunya Nah Disini kalian Masuk ke Akun kalian Masing-masing Disini ada Metode Pembayaran Disini kan Contohnya gue Udah daftar tuh Pakai Payment Provider XL Kalau kalian Belum Ntar kalian Tinggal pilih Metodenya aja Tuh Tambahkan kartu Kredit atau tidak Nah nanti kalau kalian Belum Bikin akun Payment Kartu provider Kalian masing-masing Itu nanti disitu Kalian tinggal Tambah Nanti kalian disitu Tinggal ngisi Pendaftaran Nanti kalau Kalian sudah Bikin pendaftaran Masukin akun Gmail Passwordnya Nah nanti Seperti kayak gini Ini kalau kayak gini Contohnya sudah bisa Nah ini Aplikasi yang sudah Saya beli tuh Relate Pemesanan tuh Lumayan kan Setelah kalian Udah daftar Akun Nya Buat Metode Pembayaran Payment Provider Yang kalian Pakai masing-masing Kalian balik lagi Salah kan Itu jadinya Nih Kalian balik lagi Buka Clash Roya Clash Roya kalian Ada satu syaratnya Kalian harus punya Pulsanya dulu ya Untuk membeli Games Karena percuma Kalau misalkan Pulsanya Nggak ada Itu bakalan Nanti ada Keterangannya Nih Saya kasih contoh Saya kan Pulsanya saya Lagi kosong Pulsanya SMS Saya misalkan Beli Games Yang 80 Games Aja ya Harganya Rp15.000 Nanti Kalau misalkan Ngecek Berhasil Atau Nggak 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 Tagian Akun Developer XL Atau Developer Yang kalian Pakai Nanti Nanti Ada Keterangannya Kalau Bisa Nggak Nih Kalau Kayak Saya Langsung Bisa Nih Pulsanya 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 Nanti Nanti Dia Ada Keterangannya Ini kan Kalau Kayak Ini Pin Salah Contoh Nanti Kalau Misalkan Kalian Punya Pulsa Nanti Itu Langsung Otomatis Games Kalian Bertambah Kawan Ayo Jangan Ketakutan Aduh Sinyal Gue Nah Nanti Kan Tinggal Ditambahin Itu Gem Sekalian Ya Kan Bisa Ketakutan Habis Damn Oke Sudah Dulu Kali Ya Trick Dan Tips Yang Bermanfaat Dari Gue Semoga Bermanfaat Buat Kalian Sampai Ketemu Lagi Dengan Gue Rejifami Akbal Thank You Sampai 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 Terima kasih.